Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Ya, kali ini Belajar Bareng bakal share Mengenai soal CPNS Test Suawasan Kebangsaan atau TWK ya Pada Subtest NKRI Oke, sebelumnya yang belum subscribe Bisa yuk subscribe dulu channel Youtube Belajar Bareng Biar kita semakin semangat membuat video-video terbaru Dan pastinya soalnya hots Dan nantinya kita juga akan share mengenai tes inteligensi umum Dan tes kemampuan pribadi juga Terus kita nanti juga share SKB dan lain-lain Tunggu saja ya Langsung saja ke soal nomor 1 Pada hakikatnya manusia adalah sebagai John Politicon Yaitu manusia sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya Hal ini dikemukakan oleh seorang filsuf yaitu A. Kalmax B. Kranenbuk C. Aristoteles D. Plato Atau E Socrates Ya, jawabannya adalah C yaitu Aristoteles Aristoteles adalah seorang filsuf bangsa Yunani yang menyebutkan bahwa Manusia adalah John Politicon yaitu manusia sosial Nomor 2 Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga yaitu dengan mendirikan ASEAN ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara Yang dibentuk pada tanggal A 8 Agustus 1967 B. 10 September 1967 C. 5 Agustus 1956 D. 22 Oktober 1957 Atau E. 7 Januari 1984 Ya, jawabannya adalah A yaitu tanggal 8 Agustus 1967 ASEAN diprakasari oleh lima negara ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Lanjut ke nomor 3 Pada saat ASEAN dibentuk, masing-masing negara diwakili oleh menteri luar negerinya Indonesia diwakili oleh A. Tun Abdul Razak B. Tanat Koman C. Sirajaratman D. Narsisko Ramos Atau E. Abdul Malik Jawabannya adalah E yaitu Abdul Malik Menteri luar negeri yang menjabat pada saat Indonesia bergabung menjadi anggota ASEAN adalah Abdul Malik Lanjut ke soal nomor 4 Salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN adalah mendirikan proyek industri bersama Proyek industri yang berada di Indonesia adalah A. Pabrik mesin diesel B. Pabrik abu soda C. Pabrik urea D. Pabrik urea dan amoniak Atau E. Pabrik super fosfat Jawabannya adalah D yaitu Pabrik urea dan amoniak Proyek industri yang ada di Indonesia adalah Pabrik urea dan amoniak Pabrik tersebut berada di Aceh Secara astronomi ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 92 derajat barat timur sampai 151 derajat barat timur Sedangkan secara geografis terletak antara Samudera Plasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Australia Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN secara astronomi terletak pada A A. 11 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat-barat C. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat-barat Sampai 151 derajat barat timur D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat timur Sampai 141 derajat barat timur Atau A. 11 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat-barat sampai 141 derajat barat timur Kira-kira mana jawabannya? Ya jawabannya adalah B Letak astronomi Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat-barat Nomor 6 Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang kuat dan wilayah perairan yang luas sehingga disebut kerajaan nusantara di Indonesia Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kutai B. Pajajaran C. Sriwijaya D. Bali atau E. Majapahit Ya jawabannya adalah C yaitu Sriwijaya Pada awal berdirinya kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan sungai Namun kemudian mengadakan perluasan kekuasaan yang dimaksudkan untuk menguasai perdagangan Dalam upaya memperluas serta mempertahankan wilayah kekuasaannya Sriwijaya kemudian membentuk armada laut yang kuat Oleh karena itu Sriwijaya disebut sebagai kerajaan nusantara yang pertama karena luasnya wilayahnya Nomor 7 Ekspedisi Pamalayu dikenal pada saat kerajaan Singasari yang dimaksud dengan ekspedisi Pamalayu adalah A. Pengiriman tantara ke Melayu untuk usaha perluas wilayah B. Penyerangan ke Melayu untuk membebaskan tawanan C. Ekspedisi yang dilakukan oleh prajurit Singasari untuk menghancurkan kerajaan ke diri D. Ekspedisi yang dilakukan oleh Portugis ke seluruh bagian Indonesia Atau E. Penundukan Sriwijaya Jawabannya adalah A yaitu pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha perluas wilayah Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara Ia pernah mengirimkan tentara ke Melayu dalam usaha memperluas wilayah Pengiriman tentara ini dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu Wilayah kekuasaannya mencapai Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali Lanjut ke nomor 8 Salah satu usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran Hongi Yang dimaksud dengan pelayaran Hongi adalah A. Pelayaran untuk menjegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku B. Mendatangkan pedagang Belanda yang lebih banyak di Indonesia C. Melakukan pelayaran keliling seluruh wilayah Nusantara D. Sistem yang digunakan untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari Indonesia Atau E. Melakukan perdagangan keluar wilayah Nusantara kemudian kembali lagi ke Indonesia Jawabannya adalah A. Pelayaran untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku Pelayaran Hongi ini merupakan salah satu bentuk politik yang diterapkan oleh Belanda Dimana memperlakukan sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC Yang bertujuan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran peraturan monopoli VOC Dan untuk mencegah perdagangan yang gelap Lanjut ke soal nomor 9 Konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda Dengan adanya pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh, dan tambah syarat kepada Republik Indonesia Serikat Adalah A. Perjanjian Renville B. Perjanjian Linggarjati C. Perjanjian Roproyan D. Perjanjian Gianti Atau E. Konferensi Meja Bundar Jawabannya adalah E yaitu Konferensi Meja Bundar Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di Den Haag, Belanda Diadakan Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB Tujuan diadakan KMB ini adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda Nah, salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya Dan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949 Nomor 10 Baru 2 tahun Jepang mendutuki Indonesia Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh A. Perdana Menteri Kaiso B. Raksa Manameda C. Marsekal Terauchi D. Kaisar Hirohito Atau E. Masuda Toyohiko Jawabannya adalah A yaitu Perdana Menteri Kaiso Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan maksud untuk menarik simpati Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu karena pada saat itu Jepang sudah mulai kalah dengan sekutu Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 Oke sekian dari kami Semoga bermanfaat Semoga kalian lolos CPNS tahun ini Selalu semangat belajar Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!